Oke salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan Terima kasih yang sudah bersama di channel ini Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini Sila subscribe sebab subscribe itu gratis Dan like komen dan share-share kan Keluar sana ataupun rakan anda kah Keluarga anda kah supaya channel ini berkembang Dan mempunyai perubahan di masa-masa akan datang Satu berita saya nak kongsikan kepada anda Berita ini saya petik daripada Roti Kaya Intan Najwa bertunang lagi Bakal suami berstatus datu Tiada angin, tiada ribut Dalam diam pelakon Intan Najwa Dikatakan sudah bertunang Dengan seorang lelaki bergelar datu Memetik M-Star Online Sumber memberitahu majlis pertunangan mereka diadakan Di kediaman keluarga Intan di Johor Baharu Secara tertutup dan pasangan itu Akan bernikah pada tahun ini Kata sumber lagi Lelaki tersebut turut mengikuti rombongan artis berkenaan Ketika menunaikan ibadah umbra pada Januari lalu Tidak lama lagi Mereka bakal menirikan rumah tangga Tunang barunya Ada pangkat datu Majlis bertunang baru ini Diadakan secara tertutup Kata sumber Terdahulu Intan pernah bertunang dengan ahli perniagaan Pada Ogos 2019 Namun hubungan mereka putus Sementara itu Pihak M-Star Coba Coba Menghubungi artis berkenaan Untuk mendapatkan pengesahan Mengenai perkara itu Namun tiada jawapan balas Oke salam sejahtera Kepada tuan-tuan dan puan-puan Terima kasih yang sudah bersama di channel ini Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini Sila subscribe Sebab subscribe itu gratis Dan like, komen Dan cc-kan Keluar sana Ataupun gerakan Agaka Pelagaan Agaka Supaya channel ini berkembang Dan mempunyai perubahan Di masa-masa akan datang Oke salam sejahtera Satu berita semua kongsikan kepada anda Dan berita ini juga siap petik Daripada Roti Kaya Berita ini mungkin Mengejutkan anda Dan Sangat menyedihkan anda Asal lepas Hidayah Keluarkan kenyataan ini Hidayah gesah Aliputih Segera bayar saman Tanpa sebarang ansuran Balu alihrama Abam Boce Siti Nur Hidayah Menggesah pelawak Aliputih Membayar 60 ribu Kepadanya Yang ditapkan makamah Tanpa kaedah ansuran Memetik harian metro Hidayah berkata Dia tidak setuju Jika pihak adik iparnya Itu mahu Menjelaskan bayaran itu Secara ansuran Karena tempo diberikan Agak lama Saya tidak bersetuju Dengan bayaran secara ansuran Karena perkara ini Sudah diberi tempo Masa yang agak lama Serta peguam saya juga Memberi makluman Selama 21 hari Untuk memberikan kerjasama Tetapi pihak sana Ali tidak memberi Sebarang jawaban Dengan ini Saya menegaskan Kepada pihak Supaya Segerakan bayaran Tanpa sebarang ansuran Kerana saya tidak mahu Dalam kaedah segera Kerana saya telah memberi ruang Dan tempo masa Yang agak lama Sebelum ini Hal ini akan Diketengahkan Dengan tindakan segera Jika pihak sana Masih melengah-lengahkan Dan tidak memberi kerjasama Katanya Dalam pada itu Hidayah berkata Dia tidak menerima Sebarang surat Daripada pihak Tetapi Mahu membayar Secara ansuran Seperti yang Diwar-warkan Kepada media Oke Salam sejahtera Kepada Tuan-tuan Dan Puan-puan Terima kasih Yang sudah Bersama Di channel ini Dan Bagi mereka Yang belum Top Channel ini Sila subscribe Sebab subscribe itu Gratis Dan Like Comment Dan C-c-kan Keluar sana Ataupun Rakan Anda Pelagaan Anda Supaya Channel ini Berkembang Dan Mempunyai Perubahan Di masa-masa Akan Datang Oke Salam sejahtera Satu berita Saya mau Fungsikan Kepada Anda Berita ini Juga Saya putih Daripada Utusan Malaysia Dah Kawin Pun Masih Dipertikai Kalau Dikira-kira Sudah Tiga Minggu Pasangan Pelakon Sama Cantik Sama Padan Nazainal Dan Ungku Ismail Begelar Suami Istri Sejak Dijabak Kabulkan Pada 23 Januari Lalu Pasangan Ini Tidak Banyak Membuka Mulut Bercerita Tentang Kebahagiaan Mereka Cek Bunga Intai Intai Juga Laman Sosial Mereka Selain Berkaitan Kerja Pasangan Itu Juga Banyak Merakamkan Penghargaan Kepada Pihak Yang Memastikan Hari Bersejarah Mereka Berjalan Lancar Sejak Dibenarkan Keluar Selepas Sebulan Ditahan Di unit Rawatan Rapi ICU Di Sebuah Hospital Di Ampang Cek Bunga Tengok Kesihatan Nazainal Semakin Bertambah Kabarnya Nat Juga Sudah Kembali Ke Lokasi Penggambaran Untuk Telefilm Terbab Zili Production Mendarat Ke Mendarat Di Syurga Yang Turut Dibintangi Safiq Dan Siti Saleha Ketika Pasangan Itu Sedang Mengucap Ketika Pasangan Itu Sedang Mengucap Kebahagiaan Menggecap Kebahagiaan Menggecap Bahagia Menampaknya Ada Pula Cakap Cakap Belakang Mengenai Mereka Bukan Mempertikai Keputusan Drastik Drastik Mereka Untuk Bernikah Sudah Sampai Suruh Dan Kedua-dua Keluarga Juga Merestui Jadi Apa Ditunggu Lagi Cuma Yang Tidak Enak Didengar Ada Pihak Mengungkit Mengenai Kutipan Yang Dibuat Ketika Nat Menerima Rawatan Disebabkan Pendarahan Paru-paru Sebelum Ini Dibuat Di Dibuat Dibuat Dibuat